Intro Rancangan Undang-Undang Penyiaran masih terus dalam proses pengharmonisasian di badan legislasi DPR RI dalam rangka melengkapi masukan dari pemerintah. Balet melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Dr. Insinyur Ismail M.T., Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Prof. Dr. Henry Subiakto, Direktur PPI Geriantika Kurnia, dan sejumlah pejabat lain di jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari materi yang dipaparkan Prof. Dr. Rahmat Ramli, terdapat tujuh hal dari pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh Balet untuk menjadi masukan dalam menjawab isu-isu penting dan strategis rancangan undang-undang penyiaran, yakni tentang KPI, perizinan, spektrum frekuensi radio, penyiaran digital, lembaga penyiaran publik LPP, pendapatan negara bukan pajak PNBP, dari industri penyiaran dan penyaluran konten siaran melalui jaringan internet. Prof. Ramli mengatakan, KPI sebaiknya ditingkatkan menjadi setingkat sekjen yang memberikan laporan kepada DPR dan Presiden melalui Menko Minfo. Masa jabatan KPI 5 tahun dengan sumber anggaran APBN dan fokus mengatur mengawasi dan memberikan sanksi terkait isi siaran, sementara perizinan diberikan oleh Menko Minfo. Terkait penyiaran digital pemerintah sependapat dengan DPR, bahwa digitalisasi penyiaran merupakan keniscayaan. Dirjen PPI menegaskan bahwa dalam proses digitalisasi penyiaran, multiplexing TV digital sangatlah tepat, diselenggarakan oleh penyelenggara tunggal single mooks operator dan digitalisasi penyiaran ini akan memberikan kontribusi berupa PNBP yang nilainya sekitar 5 triliun per tahun. Dirjen SDPPI Dr. Ismail menyampaikan terkait analog switch off atau ASO juga akan dilakukan secara tuntas paling lambat 3 tahun. Inilah urgensinya kenapa RUU penyiaran sangat ditunggu-tunggu. Sebab Indonesia sudah sangat tertinggal dalam hal proses migrasi analog ke digital. Sebab sebanyak 112 negara di dunia telah beralih ke digital. Prof. Dr. Henry Subyakto, staf ahli Menko Minfo, di bidang hukum menegaskan, selain pendapatan negara bukan pajak, jika digitalisasi penyiaran terlaksana, pemerintah juga akan memperoleh digital dividen yang bernilai sangat besar, baik berupa sisa frekuensi yang dapat digunakan untuk kebencanaan, industri telekomunikasi, dan sebagainya. Menurut Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio, seluruh masukan dari Kemenko Minfo yang telah disampaikan sangat penting dan telah menjawab banyak pertanyaan dalam hal harmonisasi RUU penyiaran. Firman Subagio menambahkan, digitalisasi merupakan keniscayaan, perkembangan teknologi sudah tak dapat dibendung. Namun, tetap harus dijaga agar ancaman masuknya asing dalam lembaga penyiaran dapat diantisipasi melalui pembatasan investasi yang diatur dalam RUU penyiaran ini. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku usaha nasional tetap mendominasi usaha penyiaran di Indonesia. Kesiapan untuk analog ke digitalisasi jangan sampai kekuasaan dari pelaku usaha ini menjadi domen daripada investasi asing. Oleh karena itu jelas bahwa kita akan membatasi terhadap kemimpinan asing karena ini adalah merupakan amat konstitusi bahwa sumber daya air, alam, udara, dan sebagainya itu dikuasa negara yang dikeluas sebesar untuk kemampuan. Oleh karena itu, hari ini kita hadir untuk memberikan regulasi. Segala sesuatu yang memang belum diatur harus kita atur. segala sesuatu yang menimbulkan kontroversi di masyarakat apapun, itu harus kita atur. Demikian Suci Batrina Batris dan Chandra Arimurti melaporkan untuk Nusantara TV.